Keuntungan jika Roma Irama jadi presiden satu, lembur akan dihapus karena begadang, tiada artinya. Dua, negara akan aman karena sudah tidak ada adu domba. Tiga, penduduk Indonesia akan sehat karena diwajibkan lari pagi. Empat, negeri ini bebas dari jomblo karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Lima, Indonesia akan terbebas dari mirasan tika dan judi. Enam, PMI tidak akan kekurangan darah, sebab semua golongan darah bisa disuplai oleh darah muda. Tujuh, menurunnya angka perselingkuhan, negara bebas dari pil dan will karena perhiasan dunia adalah istri yang syaleha. Jadi kalau ditanya pilih siapa, pilih yang mana, pilih yang berjuang, beras, baju, dan uang. Ukurannya bukan figurnya siapa, partainya apa, visi-misinya seperti apa, tapi ukurannya adalah NPWP, nomor biro, wani biro. Suharto orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibi, siapa yang tidak kenal? Orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono, dua kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kapan dia tidak bisa bangkit? Ketika Ibu Anun wafat. Ini yang orang tidak bisa baca. Bahwa wanita yang mendampingi seorang suami itu sangat hebat. Karena doa wanita istri, tiga kali lebih cepat diterima dibanding doa suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, perbanyaklah istri supaya banyak yang mendoakan. Ibu-ibu langsung protes. Indonesia akan aman dan merdeka kalau yang berbaris di dalam tompet adalah Soekarno-Hatta. Itu merdeka. Makanya Soekarno-Hatta itu proklamator kemerdekaan. Selama Soekarno-Hatta berbaris di dalam tompet, merdeka. Aman. Tapi kalau yang berbaris di dalam tompet pati murah, itu masih perjuangan. Ini Mas Gibran waktu pertama kali diperkenalkan ke masyarakat di hadapan wartawan. Jadul ya. Pada seneng dong lihat kamu. Lihat Gibran seneng semua. Tiap hari kerja terus. Pada pengamburan, apa ini put? Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatakan apa? Anak harem toh, karena enggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Jangan lupa bahagia ya guys. Ini cuma sekedar menghibur ya. Sehat selalu, banyak rejeki, dan semoga kita semua selalu dalam mendungannya. Jangan lupa bahagia ya.